Hai teman-teman ruang samping, gimana nih kabarnya? Hari ini kita akan membahas cemilan yang pasti akan membuat lidah kita bergoyang lho Ya, seperti yang ada di judul video, kali ini kita akan menjelajah dunia peracian salah satunya adalah cireng Cireng atau aci goreng adalah cemilan yang benar-benar istimewa Itu adalah cemenan khas Indonesia yang dikenal dengan cita rasanya yang sangat unik dan gurih Hampir semua orang di Indonesia menyukai cireng Dalam artikel ini, kita akan membongkar asal-usul dan filosofi dibalik cemilan populer ini ya Cireng dibuat dengan cara menggoreng campuran adonan dengan bahan utama tepung tapioca atau tepung kanji Makanan ringan ini berasal dari daerah Sunda dan memiliki sejarah yang sangat panjang Akan tetapi, bagaimana cireng mulai ada? Menurut sejarah, cireng sudah ada sejak tahun 1980-an Di masa itu, para berdagang kaki lima di jalanan mulai menjajahkan camilan unik ini Cireng menjadi populer dengan cepat karena rasa uniknya Tekstur yang kenyal di dalam dan garing di luar Serta harganya yang sangat terjangkau Seiring berjalannya waktu, cireng mengalami inovasi dalam segi variasi rasa dan bentuk Kini, kamu dapat menemukan cireng dengan berbagai topping dan juga isian Seperti daging ayam, sapi, sosis, bakso, dan juga keju Hingga ada juga isian ayam buku Meskipun berasal dari Bandung atau dari Sunda, cireng telah menyebar ke seluruh penjuru Indonesia Bahkan sekarang, kamu bisa menemukan cireng legendaris di pinggir jalan dan sekitar sekolah dasar Cireng bukan hanya segedar cemilan Tetapi, juga termasuk dalam sepotong sejarah kuliner di Indonesia Orang Bandung terkenal dengan kesederhanaan dan kreatifitasnya dalam memberi nama makanan Nama-nama cemilanya seperti cireng, aci digoreng, cilok, aci dicolok, cimol, oncum di dalam, dan lainnya Yang mencerminkan budaya ramah dan easygoingnya mereka Mereka senang dengan nama yang mudah diingat Jadi teman-teman, itulah cerita dibalik cemilan unik yang membuat semua orang ketagihan Ya, cireng Pasti sekarang kamu lebih tahu banyak mengenai asal-usul cireng kan? Dan mengapa ia menjadi camilan favorit banyak orang? Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe jika kamu suka konten kami Kami akan kembali dengan lebih banyak cerita kuliner yang menggugah selera Sampai jumpa Demikianlah cerita seru tentang cireng Cemilan khas Indonesia yang memikat hati banyak orang Jangan lupa mencicipi cireng berbagai rasa dan bentuk yang berbeda saat kamu memiliki kesempatan ya Selamat menikmati Terima kasih telah menonton